Ratu Adil merupakan sosok yang misterius bagi kalangan rakyat Nusantara ini karena sosok Ratu Adil ini banyak sekali dibahas dan dikutip dari beberapa ramalan tokoh-tokoh besar pembawa kemerdekaan di Nusantara Tiga contohnya yaitu di dalam ramalan Rongo Warsito yang kedua di dalam ramalan Ugo Wangsit Siliwangi dan yang ketiga di dalam ramalan Sri Aji Jayabaya dimana ketiga-tiganya ini membahas tentang Ratu Adil yang misterius dimana sosok Ratu Adil ini dinantikan oleh rakyat Indonesia karena dari sosok Ratu Adil ini akan membawa Indonesia atau tanah air negara ini ke dalam kejayaan, ke dalam masa keemasan dimana segala duka cita, segala susah payah itu akan ditiadakan dan sosok Ratu Adil ini sangat terkenal dengan dengan sakti mandraguna tanpa wajaji, sugir tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolo dan kali ini saya ingin membahas bahwa rasanya Sang Ratu Adil pernah mendapatkan keris Nogorunting ketika dia lelaku di hutan suatu ketika Ratu Adil ini lelaku di hutan sendirian dimana hutan ini terkenal hutan yang angker dan Ratu Adil bertapa di situ bermeditasi merenung atau meditasi di situ dalam waktu beberapa hari dan hari ketiga saat dia meditasi ada cahaya biru cahaya biru dari langit jatuh tepat di depan dia jadi cahaya dari langit warnanya biru, bening itu jatuh, lurut jatuh ke depan dia padahal dia sedang bertapa lalu Sang Ratu Adil membuka matanya perlahan dan melihat dan Sang Ratu Adil langsung merespon bahwasanya cahaya biru yang ada di depannya itu itu adalah pusaka yang mau ikut dia lalu Sang Ratu Adil meminta kepada cahaya itu untuk menunjukkan wujud pusaka dan sekaligus wujud halusmu wujud halus cari kekuatan itu lalu tiba-tiba cahaya biru bening itu berubah menjadi keris nogor runting seperti milik dari Prabu Siliwangi dan serentak juga keluar sosok ular naga di hadapan Sang Ratu Adil dan anehnya ular naga itu bisa berinteraksi dengan Sang Ratu Adil bahkan Sang Ratu Adil tahu nama ular naga itu bahkan tahu maksud ular naga itu datang kepada dia ternyata pusaka nogor runting ini mau ikut kepada Ratu Adil dan Ratu Adil mau menerima pusaka itu karena itu merupakan takdir kundalini dimana takdir kundalini ini merupakan takdir yang secara tiba-tiba atau tidak direncanakan dan semuanya takdir kundalini ini ini benar-benar atas izin Tuhan semuanya sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa itu namanya takdir kundalini tidak direncanakan akhirnya Sang Ratu Adil menerima krishna gorunting itu dan lalu Sang Ratu Adil memegang krishna gorunting itu dan melihat kemampuan dari krishna gorunting serta melihat motif dari krishna gorunting itu karena Sang Ratu Adil ini sangat cermat sangat teliti untuk mengamati sesuatu dan Sang Nogorunting ini sangat beruntung dia bisa mengikuti sosok Ratu Adil pusaka krishna gorunting ini sangat beruntung bisa mengikuti sosok Ratu Adil dimana sosok Ratu Adil ini akan menjadi raja besar akan menjadi pemimpin besar di tanah air Nusantara dan bila mana Sang Ratu Adil ini berperang atau melawan musuh mengeluarkan senjata pusakanya secara langsung atau tidak langsung pusaka yang dipakai Ratu Adil juga akan menjadi sorotan karena pusaka itu dipegang oleh sosok raja yang berkualitas dipegang oleh sosok ratu yang berkualitas dipegang oleh sosok pemimpin yang besar yang agung yang luar biasa dan sosok Ratu Adil ini sangat luar biasa di dalam pemahamannya di dalam pola pikirnya di dalam karakternya sekian informasi dari saya jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ke semua supaya kamu selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini terima kasih sudah menonton sampai habis berikan pendapat kamu mengenai video ini mengenai saya di kolom komentar semoga video ini bermanfaat dan berguna serta bisa menambah wawasan bagi kamu terima kasih terima kasih